Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hadapan saya ada motor Supra X125 Masalahnya suara mesinnya kasar Nah kira-kira suaranya seperti ini ya Suaranya ada di sebelah sini nih Ada di sebelah tengah mesin Dan ini salah satu ciri-ciri stang piston yang sudah kena Nah suara kasar di bagian mesin itu ada banyak penyebabnya Dan salah satunya untuk mendeteksi stang piston yang rusak lewat suara Salah satunya seperti ada pada video ya Jadi pertama kali motor dihidupkan Nah saat pertama motor dihidupkan Suara muncul dan saat gas ditarik Seiring putaran mesin Jadi semakin tinggi putaran mesin Suara itu mengikuti ya Jadi tidak hilang Nah itu salah satu ciri stang piston yang sudah kena Nah saat gasnya ditarik Putaran mesin tinggi Suara yang led track juga ikut Lebih kenceng ya Nah itu salah satu penyebab Atau salah satu indikasi kerusakan pada bagian stang piston Tetapi untuk motor Super X125 Atau Karisma ya Karena basic mesin sama Biasanya Meskipun kondisi stang sehar bagus Selalu ada suara ngelitik Nah di bagian blok sebelah kanan Atau di bagian sini nih Mesin sini Ada kalau motor dihidupkan itu Ada suara tak 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 Klek 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 gitu ya Nah tapi itu tidak membahayakan Kalau stang piston Atau stang sehar Kalau dipaksa terus Nanti laharnya pecah bisa macet Tapi kalau Stang pistonnya bagus Tapi masih ada suara disini Klek 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 Nah itu masalah Yang timbul itu suara dari Kukling otomatis Cara membedakan suara stang sehar dan Suara kukling otomatis itu Berbeda ya Kalau stang sehar yang rusak Saat digas Seiring putaran mesin Suara ngelotroknya itu Ikut Semakin kencang Saat RPM turun juga Lebih terdengar ya Suara ngelotroknya itu Nah itu kalau stang piston Tapi kalau kukling otomatis Dia bunyi hanya Saat motor dihidupkan Dalam kondisi Tensionir Atau dalam kondisi Langsam Tapi saat gas ditarik Seiring putaran mesin Putaran mesin semakin tinggi Suara ngelotrok itu hilang Jadi biasanya di atas 2000 RPM Suara ngelotrok itu Akan hilang Itu kalau Suara itu timbulnya dari Kukling otomatis Tapi kalau dari stang sehar itu Berbeda ya Meskipun RPM rendah RPM tinggi Lalu pertengahan Menuju ke RPM rendah Dari tinggi itu Suara itu selalu mengikuti Putaran mesin Nah untuk lebih jelasnya Saya akan bongkar terlebih dahulu ya Karena sebelum Dibongkar total Kita bisa melihat Kerusakan stang piston Lewat bagian depan ya Kita bongkar dulu Bagian headnya Nanti Kita akan lihat Secara fisik Dan cara pengecekannya Seperti apa Untuk meyakinkan bahwa Kerusakan yang ada pada motor ini Benar-benar bersumber Dari stang piston yang rusak Seperti itu ya Saya skip dulu videonya Nanti saya akan tunjukkan Saya akan bongkar dulu Bagian headnya dulu ya Nah bagian headnya Sudah Saya lepas ya Sesuai yang saya tadi bicarakan Kita harus bongkar dulu bagian head Tapi ini Kalau untuk Ininya sudah saya bongkar semua Kukling sudah saya bongkar Karena ini sudah Pasti ya Bagian yang rusak itu Bagian stang piston Tapi untuk meyakinkan Buat teman-teman pemula Yang belum yakin Takut salah ya Bisa kita pastikan Melalui Pencek-pengecekan Di bagian Stang piston Yang sudah Terbuka bagian headnya Cara ngeceknya Seperti ini ya Kita Kita tarik Bagian stang pistonnya Kedepan Seperti ini Pakai tangan Saya dekatkan Kameranya Karena ini Pengecekannya Melalui Deteksi suara Deteksi suara Ini Caranya seperti ini Kita tarik Stang pistonnya Teman-teman Dengarkan Suara sebelah sini Saya tarik Sedikit Pakai tangan kiri Lalu dipukul Pakai tangan kanan Nah Terdengar ya Ada suara Klek-klek Nah itu Salah satu Ciri Bahwa Stang pistonnya Sudah kena Ganti Untuk Pisiknya Nanti saya akan Bongkar dulu Bagian Ini untuk Stang piston Yang baru Nah kebetulan Barangnya Yang ori kosong Kita dapat Dari merek Aspira Nah untuk Penggantian Stang piston Usahakan Lakukan penggantian Juga pada bagian Bearingnya Ya Baring yang sebelah kiri Juga sebelah kanan Biar nanti Suaranya Lebih halus Dan Untuk Kedepannya Jadi lebih awet Ya Dan Yang Seperti yang Sudah saya bilang Di awal video Nah saya Ketunjukkan Kerusakannya Jadi Untuk Stang piston Kali ini Untuk Yang kena itu Di bagian Ininya Ya Stangnya Nah biasanya Yang kena itu Bagian Dan pennya Tapi disini Yang kena Ininya nih Stang pistonnya Tuh dia Yang kena itu Sedikit ya Hanya di bagian Ini nih Nah disini nih Tuh terlihat Getas ya Ada getas Tuh Kasar Terlihat Lebih kasar ya Ini kan Posisinya Disini Ya Lalu disini Boss Tapi Bossnya Nggak dikasih Sama Ini Jadi kebetulan Saya pasang Di tukang bubut Nah ini bekasan Bearingnya Ini bekasan Stang pistonnya Tapi untuk pennya Ketinggalan Nah tapi disini Saya dapat tunjukkan Yang rusak Kebetulan Di bagian Stang pistonnya Ya Demikian Cara Mengecek Kerusakan Atau ciri-ciri Stang piston Yang rusak Melalui deteksi Suara ya Sebelum kita Bongkar pun Sebenarnya Bisa kita deteksi Lewat suara Pada sepeda motor Saat dihidupkan Nah itu tadi ya Untuk Yang In tahu Harga Part aslinya itu Yang Ori itu Sekitar 200 ribuan ya Untuk Stang piston 200 ribuan Ditambah Bearingnya Sekitar 50 Sampai 60 ribuan Yang bagus ya Tergantung merek Tinggal dikali Dua aja Kalau yang KWKW Sekitar 25 sampai 35 ribu Untuk Turun mesin Ditambah Perpak Sama Oli mesin Ditambah lagi Untuk Biaya pasangnya Sekitar 25 Sampai 50 ribu Tergantung Yang masangnya Untuk Service Turun mesinnya Sekitar 150 Sampai 250 Tergantung Bengkel Dan tempatnya Bahkan Bisa Lebih Mahal Lagi Tapi Kalau Lebih Murah Kayaknya Untuk Jaman Sekarang Turun mesin Itu Pasti Di atas 150 Rp Rata Kadang Nyampe Ke 250 Rp Oke Untuk Estimasi Biaya Silahkan Hitung Sendiri Untuk Ongkos Jasa Dan Part Sudah Saya Sebutkan Tadi Semoga Bermanfaat Sebenuk KDP Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setia Terima Halus Gas Gas Oke Sip Halus